Intro Halo teman-teman, kita ketemu lagi di dalam Intimate Project yang ke-9 karena minggu lalu kita adalah special edition jadi kita hari ini masuk ke dalam sesi yang ke-9 Enough is enough teman-teman salah satu magic word yang seringkali diucapkan oleh orang selain please, selain sorry atau minta maaf adalah thank you atau terima kasih kata ini adalah kata yang sering kita ucapkan tetapi simple tapi sangat bermakna dan powerful ketika kita mengucapkan itu ke orang lain tetapi seringkali ketika kita hidup di hadapan Tuhan seringkali rasa syukur atau terima kasih itu agak sulit kita ucapkan ke Tuhan mungkin ketika kita mendapatkan hal-hal tertentu kita bisa berkata terima kasih atau thank you, kita bersyukur sama Tuhan tetapi seringkali kita manusia itu sulit sekali bersyukur, kenapa? karena kita tidak pernah puas, kita selalu mencari sesuatu, mencari sesuatu sehingga kita tidak pernah puas selesanya menjalani hidup kita selalu pengen lebih, pengen lebih, kita sudah mencapai yang kita inginkan tapi kita selalu mau lebih sehingga hari demi hari, engkau dan saya jalani, kita jalani itu rasanya tidak ada hari di mana kita merasa sangat puas hari itu di mana kita merasa sangat menyenangkan dan satisfying buat kita sebabnya hari-hari kita pada akhirnya tidak bermakna buat kita kita merasa menyesal, kita menjalani hari yang seperti ini dan kita merasa hari kita tidak berjalan dengan baik dan kita tidak puas tentang hari ini salah satu penyebabnya adalah seringkali adalah bukan karena hari kita hanya buruk atau kurang baik dan lain sebagainya tapi salah satu sebabnya kita tidak puas dengan hari yang sudah berjalan waktu demi waktu setiap hari berjalan adalah karena kita kurang bersyukur adalah mungkin karena kita jarang sekali mempraktekkan satu praktek rohani yang sederhana di hadapan Tuhan yaitu bersyukur thank you teman-teman, kita seringkali bersyukur itu hanya menjadi seakan-akan kata-kata yang sangat biasa kita ucapkan ketika kita datang ke gereja, kita beribadah, kami bersyukur Tuhan kami boleh datang lalu ketika kita makan, kami bersyukur untuk makanan ini seringkali kata-kata itu menjadi kata-kata yang sangat sering kita ucapkan sampai-sampai kita tidak lagi punya makna atau punya hati untuk mengucapkan kata-kata itu sehingga seringkali kita mengucapkan itu hanya sekedar lewat padahal satu kata ini, syukur, terima kasih adalah kata yang sangat-sangat penting teman-teman, ketika Paulus berkata di dalam 1 Thessalonica 5 ayat 18 dia berkata mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu teman-teman, ini adalah sebuah perintah mengucap syukur adalah sebuah perintah bukan sebuah pilihan tapi teman-teman yang ngomong suruh kita mengucap syukur di dalam bagian ini seorang Paulus itu bukan orang yang hidupnya enak teman-teman, kalau kita lihat hidupnya Paulus orang ini adalah orang yang hidupnya mungkin hampir seumur hidupnya merasakan siksaan ditolak orang bahkan ketika dia menulis surat Thessalonica ini yang dia katakan mengucap syukur dia sedang ada di dalam penjara tetapi kenapa dia suruh kita mengucap syukurlah padahal kita setiap hari punya banyak sekali pilihan dan kesempatan lebih banyak untuk mengeluh dan tidak bersyukur kepada Tuhan teman-teman, di dalam bagian ini Paulus mengungkapkan tiga aspek yang penting yang pertama, mengucap syukur yang kedua, di dalam segala hal yang ketiga, di dalam Kristus Yesus teman-teman, ketika Paulus berkata mengucap syukurlah itu bukan sebuah kewajiban oh kamu wajib mengucap syukur karena kamu orang Kristen mungkin itu betul tapi yang Paulus maksudkan ketika kita harus mengucap syukur itu adalah karena apa? karena itu harusnya muncul dari luapan cinta kita dan kasih kita yang terdalam kepada Tuhan teman-teman, bisakah kita bayangkan kita mengalami bencana banjir yang besar kita menjadi korban dari sebuah bencana yang sangat-sangat besar dan mungkin rumah kita hancur kita terendam dan kita menantikan pertolongan entah dari mana ketika rumah kita mungkin terendam banjir dan banyak hal lain kita ada dalam kegelapan kita tidak bisa punya makanan stok air sedikit dan lain sebagainya sampai suatu ketika ada seseorang yang datang menyelamatkan kita dari banjir itu dari rumah kita yang sudah hampir tenggelam dan kita tidak punya apa-apa lagi untuk kita pegang dan kita harapkan ketika ada orang yang menyelamatkan kita bukankah sudah pasti kita akan berkata terima kasih saya bersyukur kamu menyelamatkan saya terima kasih ucapan syukur adalah seharusnya sesuatu yang keluar dari dalam kita karena kita merasakan sendiri artinya diselamatkan artinya kita ditebus dan kita menerima kasih dari seseorang dan kalau kita sudah menerima kasih dari Tuhan bukankah ucapan syukur itu selalu ada alasan selalu punya alasan kenapa? karena kita sadar ucapan syukur itu bukan cuma sekedar klise kewajiban tapi ucapan syukur adalah sebuah luapan karena kita sudah menerima kasih Allah teman-teman tetapi kita manusia itu seringkali lupa diri dan tidak tahu diri kita seringkali lebih mudah lupa kita juga jadi orang Kristen harganya berapa mahal sudah Tuhan bayar kita lupa kita jadi orang Kristen terlalu sering dan terlalu murah harganya kita menjadi orang Kristen sehingga kita lupa betapa besarnya anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita teman-teman bersyukur disini satu sisi berkata di dalam hidup kita oke hari ini cukup saya puas saya bersyukur dan saya berterima kasih apapun yang terjadi hari ini yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi Tuhan saya bersyukur arti kita memberikan batas bagi diri kita dan kita berkata Tuhan ini cukup saya puas saya berterima kasih Tuhan apapun yang hari ini engkau berikan bagiku adalah cukup saya belajar untuk puas di dalam Tuhan teman-teman apa yang membuat kita bisa bersyukur kalau ketika Paulus kata mengucap syukurlah dalam segala hal berarti itu termasuk bahkan dalam penderitaan dan dalam masalah dalam kesesakan dalam kesulitan dan kesusahan kita selalu punya alasan untuk mengucap syukur ketika Paulus berkata mengucap syukurlah dalam segala hal kenapa? karena kita sadar karena kita tahu di dalam masalah itu Allah tidak pernah gagal mengasihi kita seberapapun beratnya hidup kita seberapapun tidak puas kita menjalani hari seberapapun kita merasa gagal hari ini kasih Tuhan tidak pernah gagal mengasihi kita dia tidak pernah tidak bisa mengasihi kita dia selalu mengasihi kita teman-teman dan yang terakhir di dalam Kristus Yesus mengucap syukur dalam segala hal itu harus dilakukan di dalam Kristus Yesus artinya apa? artinya kita sadar bahwa hidup kita sekarang ketika kita merenungkan beberapa minggu ini hidup kita sekarang adalah hidup yang ada di dalam Kristus sehingga kita tahu ketika kita menerima sesuatu dari Tuhan reward terbesar yang Tuhan berikan bukanlah berkat yang kecil-kecil bukanlah hanya soal pencukupan hidup kita sehari-hari kita berhasil melewati ujian tertentu kita bersyukur kepada Tuhan bukan hanya soal itu tetapi ketika mengucap syukur di dalam Kristus Yesus adalah ketika kita sadar hadiah reward terbesar Allah adalah ketika dia memberikan anak yang tunggal dia memberikan dirinya sendiri teman-teman apalagi yang bisa Tuhan berikan bagi kita yang terbesar kalau bukan dirinya sendiri bahkan Paulus sampai berkata di dalam kitab Roma ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetap yang menyerahkannya bagi kita semua bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia teman-teman kalau engkau dan saya sudah dapat harta yang tidak ternilai harganya harta yang mungkin kita tidak bisa bayar dan kita tidak bisa beli maka berkat-berkat yang lain yang kita cari itu seakan-akan tidak ada artinya lagi dan bukankah kalau kita sadar kita di dalam Kristus dan Allah sudah memberikan dirinya bagi kita maka selalu ada alasan bagi kita untuk mengucap syukur di dalam kondisi apapun ketika kita tidak punya alasan untuk bersyukur setiap hari dan setiap waktu ingat satu hal bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus Allah cukup bagi kita Allah cukup bagi kita jadi bersyukur adalah tanda kita merasa oke ini puas saya puas dengan apa yang Tuhan berikan bahkan saya puas dengan Tuhan itu sendiri tapi bukan berarti kita berhenti meminta tidak meminta itu adalah sesuatu yang baik tetapi seringkali kita lebih banyak meminta terlalu sering meminta daripada bersyukur teman-teman jadikan bersyukur itu sebagai gaya hidup bersyukur itu bukan hanya masalah ketika kita makan kita berdoa tidak bersyukur adalah sebuah gaya hidup sehingga ketika kita makan sesedikit apapun secukupnya kita makan itu adalah gaya hidup kita bersyukur apapun yang Tuhan berikan oke ini cukup yang Tuhan berikan hari ini ini cukup bersyukur bukan cuma soal omongan tetapi soal gaya hidup ketika Tuhan memberikan keluarga makanan orang-orang sekitar kita ujian yang sudah selesai selalu bisa kita bersyukur karena kita berkata ini cukup yang Tuhan berikan buat saya karena dia baik dan mari kita renungkan kalau misalnya doa kita atau ucapan kita kepada Tuhan itu dijadikan transkrip semua ucapan doa yang pernah kita naikkan kepada Tuhan itu seakan-akan kita tulis ditulis semua sekian waktu tahun kita jadi orang kesen ditulis doa kita jadi sebuah tulisan maka kira-kira kira-kira apa yang paling banyak tertera di dalam doa kita mungkin seringkali itu adalah doa meminta mungkin itu sangat sedikit kita bersyukur kepada Tuhan satu yang pertama mari kita renungkan kalau kita melihat transkrip doa kita naskah dari doa kita selama ini kita berandai-andai apakah kita bisa mengatakan bahwa kita adalah orang yang bersyukur yang merasa puas tentang apa yang Tuhan berikan dan puas bahkan terhadap kasih Tuhan sendiri apakah kita bisa mengatakan bahwa kita orang yang bersyukur dan yang kedua apa yang seringkali menghalangi kita dari bersyukur setiap hari sama Tuhan mungkin itu pencapaian kita ambisi kita kita ingin mengejar sesuatu yang kita tidak dapat-dapatkan apa yang seringkali menghalangi ucapan syukur itu keluar apakah rasa ingin lebih ingin lebih dan tidak pernah puas dan yang terakhir dengan apa dan bagaimana kita hidup sehingga kita punya gaya hidup bersyukur bagaimana kita mengubah pola hidup kita pola pikir pola hati pola hidup kita sehingga kita punya gaya hidup yang bersyukur adakah mungkin rutinitas kita yang sehari-hari harus kita ubah sehingga itu menjadi gaya hidup bersyukur hari ini selesai saya cukup ini cukup bagi saya saya bersyukur biarlah hidup kita biarlah hidup kita adalah sebuah ungkapan syukur kepada Allah yang sudah mengasih kita dan memberikan dirinya bagi kita jangan lupa teman-teman kita satu-duh dari ada di deskripsi video yang sudah disediakan dan Tuhan terus memberkati kita di masa-masa seperti ini God bless you all God bless you all